Polisi menangkap seorang pencopet setelah video seorang pencopet di jembatan penyeberakan di stasiun Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Tersangka kerap beraksi di kerumunan dengan cara menyilat tas maupun dompet. Dalam sebulan bahkan tersangka bisa 17 kali melakukan aksi. Rekaman video yang viral di media sosial menunjukkan seorang pria bertopi mengambil telepon genggam dari tas orang penumpang kereta komuter saat menaiki tangga jembatan penyeberangan orang di area stasiun Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Selain sempat membuntuti, pelaku juga kepergok merobek tas korban hingga berhasil menggasak isinya. Akibat perbuatannya, pelaku berhasil diringkus polisi Senin lalu setelah aksinya viral di Jagadmaya. Bahkan dari hasil olah TKP di lokasi pada kami siang, pelaku menunjukkan radius tongkrongan sebelum memantau mangsanya. Kepada polisi, pria yang diketahui berinisial GZ alias Bajing ini mengaku mampu beraksi selama 17 kali dalam sebulan. Aksinya makin mulus jika banyaknya kerumunan sehingga dengan meluasa pelaku menyilat tas maupun dompet. Berdasarkan laporan para netizen yang rame memviralkan terkait kejadian pencopetan di area stasiun Bogor ini, kami bergerak cepat, tidak lebih dari dua hari kami telah berhasil menangkap tersangka copet sesuai dengan yang disampaikan oleh para netizen. Sehingga pada tanggal, pada hari, pada hari Senin ya, pada hari Senin kami telah berhasil menangkap saudara ini, GZ alias Bajing. Tasnya kenapa didepanin, kalau ngelewatin? Kepada kan saya pernah kecepatan juga. Oh gitu, di sini juga? Kalau saya di keretanya. Oh di keretanya. Lawan berarti Pak ya? Lawan ya? Bang, walaupun kata-kata aman tetap aja lawan juga. Di sini ya? Iya, apalagi di sini. Di dalam keretanya kita masih lawan. Nah kan pernah kecepatan juga, jadi sampai saya diambil. Bikitu saja di depan. Tasnya? Iya, dengan silakan. Selain menangkap seorang tersangka, petugas juga menyita bukti rekaman, pakaian, serta sejumlah ponsel hasil copetan. Selain itu, polisi mengimbau warga untuk selalu waspada dan menempatkan barang bawaan di depan badan saat berjalan di area umum. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.